Kalau merasakan nggak bisa tidur, nggak cobakin dengan dokter ini, ya benar-benar menyesel lah. Punya uang pun nggak ada artinya. Buat apa dia punya uang kalau misal kesehatannya terganggu. Yang terutama itu manusia hidup itu adalah yang harus dihitungin tidur dulu kan. Kalau dia nggak bisa tidur, dia nggak bisa aktivitas. Saya mengalami susah tidur dan pernafasan untuk kesehatan saya kurang nyaman. Saya nggak pernah tidur itu dari jam 6 sore sampai jam 5 pagi. Itu saya hanya bisa tidurnya itu hanya dalam satu hari itu, 2-3 jam saja. Seolah-olah saya itu setiap hari itu duduk, duduk di atas ranjang dengan menangis. Wah kalau tidur udah nggak usah diomongin, saya udah kayak ikan lumba-lumba. Saya itu udah kayak ikan lumba-lumba di kasur. Jadi saya itu merasa saya itu udah kayaknya udah putus asa untuk kehidupan. Dari soal segi keuangan, saya tidak ada problem. Tapi segi dari saya punya medis ini untuk tidur ini, saya udah kayaknya udah putus asa. Ini baru kali ketiga sampai hari ini. Ini saya nunggu. Saya sengaja nunggu, saya nggak ke pabrik. Saya itu biasa itu nggak bisa lepasin perusahaan. Tetap saya duduk di ofis. Tapi hari ini untuk menunggu dokter ini, saya nunggu khusus semua pekerjaan saya tinggal. Nggak bisa kayak orang minum obat tidur itu langsung pulas. Nggak. Nggak. Tapi ini saya nggak minum obat tidur. Saya hanya di terapi aja. Saya rasa malah kayak yang hari saya santai begini nunggu dokter, saya udah pengen tidur. Nah, itu yang saya juga aneh. Apa kelebihan hanya terapi itu doang. Sampai saya bilang sama cik insurans, apakah alat ini saya bisa beli? Nggak. Saya ingin beli, saya bilang gitu. Soalnya saya rasa saya nyaman sekali untuk alat ini, saya bilang gitu. Padahal kalau dilihat alat itu kayaknya sepele ya. Tapi manfaatnya kenapa gitu hebat gitu. Obat-obatan juga kalau misalnya nggak penting tuh nggak dikasih. Dia udah kayak dokter luar negeri ya. Kayaknya nggak gitu di fokusin obat-obat-obat terus. Nggak. Itu hanya bila perlu aja yang dikasih. Itu aja. Saya dari agent asuransi saya, dia yang anjurin saya ke rumah sakit ini. Saya ada curhat sama dia. Cik, aduh saya ini kalau kayak gini terus ya, mending saya mati aja deh. Kayaknya saya nggak kuat lagi nih. Tiap hari saya nggak bisa tidur, saya stress gitu. Jadi saya bilang saya harus bagaimana ini. Yaudah deh, kamu gini kamu ke rumah sakit Mandaya Royal Hospital. Saya akan tunggu kamu di lobby. Saya akan ajak kamu ke dokter yang saya pernah anjurin ke pasien-pasien lain. Banyak yang berhasil dan sekarang saya akan anjurin kamu. Coba kamu cobain dulu. Ternyata sesudah saya cobakin, nah ini hasilnya. Nah ini memang benar-benar bagi saya, saya udah cobakin saya rasa memang saya puas sekali. Kalau merasakan nggak bisa tidur, nggak cobakin dengan dokter ini, ya benar-benar menyesel lah. Punya uang pun nggak ada artinya. Buat apa dia punya uang kalau misal kesehatannya terganggu. Yang terutama itu manusia hidup itu adalah yang harus dihitungin tidur dulu kan. Kalau dia nggak bisa tidur, dia nggak bisa aktivitas. Terima kasih telah menonton!